selamat menikmati itu rasanya capek kayak naik rollercoaster terkesan, terinspirasi menegangkan sensei tuh, sensei selalu ngasih motivasi saya ya tentunya kata-kata motivasinya supaya lebih giat belajar jokes recehnya gak sih? terus sensei tuh orangnya baik banget motivasi hidup juga banyak saya belajar dari sensei dilupakan dari sensei tuh gaya bicaranya kalau marah dia tuh pake look at patenya itu khas banget gitu semangatnya dia belajar bahasa Jepang kayak tegas gitu sensei tuh gak butuh sama orang pinter tapi sensei tuh lebih butuh sama orang rajin ini tuh bukan tentang bisa atau tidak bisa tapi mau melakukan atau tidaknya dorio kuni masaru tensainashi nani mo sinai de makeru yori dorio kuiste makeru hugakakoi gak apa-apa jambet sekarang ngeluh sekarang nanti pada akhirnya proses tidak akan pernah mengkhianati hasil seru karena sensei orangnya kalau ngelawak di kelas terus jokesnya tuh kadang receh gitu loh jadi kayak nanti kalau udah pisah kayak kangen gak sih? kelas tersulit yang pernah aku ikutin soalnya selain membagi waktu kerja sama buat belajar capek ya capek tapi menyenangkan dan ini ada pengalaman baru aku jadi sangat menantang dan setiap hari tuh merasa terdorong terus semangatnya capek stres belajar yang dua online pertama kali kan capek itu memang pasti semua orang kalau mau sukses itu gak ada yang dengan berleha-leha tapi pas seneng banget sih soalnya kayak kita diajarin bukan bahasanya doang tapi pelajaran motivasi hidup juga banyak saya belajar dari sensei pesan buat sensei sensei tolong bikin kelas lagi biar aku bisa ikut lagi sensei dan bu yuki selalu sehat pokoknya bahagia terus semoga saya bisa ketemu temukan kapan semoga kelasnya terus maju semakin semangat lagi buat ngajar semangat terus jangan berhenti untuk mendidik orang-orang pesannya ya terus sebarakan kata-kata motivasinya di kelas bahasa Jepang supaya murid-muridnya bisa lebih semangat lagi memberi ilmu kepada orang yang membutuhkan itu tadi ceritanya dia itu bener-bener motivasi kita terus juga kan dari kelas ini kita banyak kenal orang lain seneng banget kalau ngeliat sensei dan bu yuki hari sabtu jalan-jalan dan nongkrong-nongkrong cantik di cafe pokoknya aku selalu ngeliat dan selalu ngelike postingan sensei makasih banyak sensei untuk selama 3 bulan dari N3 1 bulan kerjaan tugas sampai N2 makasih banyak sensei gak sekedar bahasa Jepang yang saya dapat dari sensei tapi sok tapi tapi bener-bener sesuatu yang baru dan saya sangat seneng kalau sesuatu yang baru walaupun harus dipaksain walaupun kelas udah selesai tapi tetap jadi orang tua kita disini tetap selalu ngarahin kita dan ngingetin kita ketika kita bener-bener udah kayak hilang arah bukan hilang arah sih kayak udah semangatnya kendor gitu selalu jadi motivator buat aku belajar sama sensei untuk pertama kali nulis kanji banyak banget itu rasanya capek tangannya pegel-pegel semua terus belajarnya banyak banget tiap hari kita kami mulai merasa kayak yaudah mau nyerah gitu kayak semuanya berat sensei itu selalu ngerti dan ngasih motivasi bahwa meyakinkan kami bahwa kami pasti bisa biar semua orang bisa seperti kayak sensei bisa lulus yang satu dan saya berharap sampai yang satu saya bisa lulus terima kasih selamat menikmati pada saat presensi telah ngajarin saya banyak anak senjai sehat-sehat selalu ya kenki di natik kutatsui mudah-mudahan senjai selalu sehat mudah-mudahan kita bisa jumpa langsung juga cekat sehatan selalu dan dimanakan berikutnya amin terima kasih untuk tiga bulan sepuluh harinya waktu yang cepat berat tapi menyenangkan terima kasih untuk waktu yang sensei berikan untuk kami sensei yang selalu penuh dengan energi baik dan positif selalu berhasil membuat kami semua selalu bersemangat terima kasih atas segala motivasi yang sensei berikan selalu mengingatkan kami untuk bisa berbangga terhadap diri sendiri dan yakin atas kemampuan diri terima kasih pula sensei yang selalu mempercayai dan juga yakin bahwa kami semua mampu meski terkadang kami sendiri sering tersirat untuk menyerah terima kasih atas canda tawa bahagia kebersamaan dan segala hal yang menegangkan saat belajar terima kasih sudah menjadi guru kami sahabat kami dan juga keluarga kami terima kasih kami ucapkan dari lubuk hati kami yang paling dalam maafkan pula kami yang terkadang suka mengeluh rewel dan banyak maunya maafkan kelakuan akal kami yang senang bermanja dan bercandaria doakan kami untuk keberhasilan dan kesuksesan kami semoga Tuhan telah menjaga Sensei semoga Sensei panjang umur dan sehat selalu